Hai Sobat Info, berbicara mengenai hewan purba, ternyata banyak sekali fosil-fosil yang berhasil ditemukan oleh para arkeolog dan juga diteliti pula oleh para ilmuwan. Namun bagaimana hasilnya jika yang ditemukan bukan hanya fosil atau tulang belulangnya saja, melainkan dengan daging bahkan bulu hewan yang telah terkubur selama ribuan tahun tersebut. Nah kali ini kita akan membahas beberapa hewan yang berhasil ditemukan dalam keadaan utuh. So kalau kamu penasaran, yuk langsung aja simak informasinya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe dan juga lonceng notifikasinya agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir. Gajah Purba Ilmuwan di Rusia mengatakan bahwa mereka menemukan bangkai seekor gajah purba berbulu dalam kondisi utuh dan berhasil mengambil darah dari urat nadinya nih guys. Gajah yang membeku itu ditemukan di Kepulauan Lodov di Siberia, di mana saat ilmuwan memecahkan es di bawah perut gajah, darah berwarna gelap mengalir dan masih dalam keadaan cair meski ribuan tahun terkubur es dalam suhu di bawah 0 derajat Celcius. Selain itu, riset lebih lanjut akan dilakukan pada darah gajah purba yang diketahui tidak membeku meski berada dalam suhu minus 17 derajat Celcius. Hasilnya diharapkan nih, dapat mengungkap penyebab gajah purba bisa bertahan hidup di kawasan utara yang amat dingin. Selain itu nih guys, kelebihan itu tidak dimiliki oleh spesies gajah modern saat ini lho. Selanjutnya nih guys, tadi awal menunjukkan bahwa gajah betina tersebut berusia sekitar 60 tahun dan kemungkinan mati karena terjebak es dan tidak bisa membebaskan diri. Selain itu, gajah purba berbulu yang tingginya bisa mencapai 4 meter ini punah beberapa ribu tahun silam. Nah, daging dan tulangnya ternyata akan diteliti di Universitas Federal Northeastern Diakus. Beruang Gua Ilmuwan ternyata berhasil menemukan jasad beruang gua dalam keadaan utuh dan membeku nih guys. Diperkirakan beruang gua yang ditemukan di pedalaman Siberia itu telah berusia 22.000 hingga 39.500 tahun. Jasad beku beruang gua itu ditemukan oleh pengembala rusakutub. Dan kini jasad tersebut dengan dianalisis oleh ilmuwan dari Northeastern Federal University di Yakut, Siberia. Seorang peneliti di Neku dalam sebuah pernyataan yang mengatakan ini adalah penemuan pertama dan satu-satunya dari spesiesnya. Jasad beruang utuh dengan jaringan lunak, di mana semuanya benar-benar diawetkan, masih ada semua organ internal dan tempatnya termasuk hidungnya. Nah, sebelumnya nih guys, peneliti juga pernah menemukan bukti-bukti keberadaan beruang gua namun itu hanya berbentuk fosil. Ternyata ditemukan tengkorak dan tulang di mana penemuan ini sangat penting bagi seluruh dunia. Nah, hingga saat ini nih guys, tim peneliti juga masih melakukan analisis radiokarbon untuk menentukan usia jasad spesies beruang yang sudah punah tersebut. Spesies beruang gua telah punah sekitar 15.000 tahun lalu. Nah, ada banyak faktor yang menjadi penyebab kepunahan beruang gua, namun diperkirakan nih, faktor utama kepunahannya adalah diburu oleh manusia. Spesies beruang gua bisa tumbuh lebih besar bahkan dari beruang grizi atau kutub terbesar, di mana hal itu dibuktikan dari temuan beberapa spesimen seberat 1000 kilogram. Namun terlepas dari ukurannya nih guys yang besar, ternyata beruang gua sebenarnya adalah hewan herbivora yang makan memakan makanan abati. Selain itu nih guys, antara 0,9 dan 2,4 persen DNA yang ditemukan pada beruang coklat berasal dari beruang gua. Artinya, kumpulan gen beruang ini masih hidup pada spesies zaman modern. Suhu yang memanas dalam beberapa tahun terakhir ternyata telah menyebabkan peningkatan jumlah pencairan permafos di Siberia. Ya, meskipun pemanasan global menjadi berita buruk, tapi mencairnya es ternyata membantu mengungkapkan berbagai binatang yang punah dari zaman es seperti mamut, badak berbulu, burung, beberapa anak anjing, dan juga anak singa gua. Nah, untuk spesimen baru ini ternyata para ahli terkemuka dari Rusia dan sekitarnya diundang untuk menganalisis hewan punah yang menggunakan berbagai teknik ilmiah, dari analisis genetik hingga mikrobiologi, dalam salah satu proyek penelitian yang paling ambisius dari sejenisnya. Serigala Purba Sepotong kepala serigala yang terpenggal dan telah terpendam selama 40 ribu tahun di dalam es telah ditemukan di Siberia Timur nih guys. Efek mencairnya es akibat pemanasan global ternyata membuat kepala binatang purba itu muncul ke permukaan. Warga setempat di Yakutia, Siberia Timur Laut yang bernama Pavel Efimov sedang menyusui sungai saat dia melihat kepala serigala lengkap dengan bulu dan taring mencuat dari tanah beku. Pavel lalu menyerahkan temuannya kepada ilmuwan, di mana penelitian terhadap sisa tubuh itu menyebut bahwa kepala itu berasal dari masa 40 ribu tahun yang lalu, yakni masa terakhir era Pleistocene di bumi ini. Kepala serigala dalam kondisi yang baik selama puluhan ribu tahun ternyata diakibatkan oleh Permaphrost, di mana sebuah kondisi tanah yang membeku di suhu 0 derajat Celsius atau lebih rendah. Air yang berada di dalam tanah membeku akibat segi rendah membuat keseluruhan lapisan tanah ikut membeku. Nah, Permaphrost biasanya berada di daerah yang dekat dengan Kutub Utara atau Kutub Selatan. Yakutia sendiri berada di sisi utara dari Siberia Timur dan berhadapan langsung dengan Kutub Utara. Kepala serigala yang ditemukan dalam keadaan sangat baik ini nih guys, menurut para penelitian adalah serigala dewasa yang tumbuh sempurna dan mari dalam umur 2 atau 4 tahun. Nah, sebelumnya telah ditemukan juga sisa-sisa serigala kuno, namun baru kali ini nih ditemukan sisa tubuh dalam kondisi yang sangat baik. Pada tahun 2018 lalu nih guys, peneliti di Kanada menemukan anak serigala yang terawetkan secara utuh selama 50.000 tahun oleh Permaphrost di daerah Yukon sebelah barat Laut Kanada. Dan pada tahun 2015, para peneliti juga menemukan tulang rusuk serigala berusia 35.000 tahun di Siberia dan mempergunakannya untuk meneliti perpisahan evolusi antara anjing dan serigala. Kini, kepala serigala itu sedang dipamerkan di Tokyo sebagai bagian dari eksibisi mengenai mamot wool dan hewan lain yang membeku. Sementara, sebagian dari kepala serigala ini dikirim ke Museum Sejarah Alam di Sweden untuk diteliti dan dibandingkan DNA-nya dengan DNA serigala dan anjing modern. Nah, jadi pemanasan global telah membuat banyak lapisan es mencair dan membuat permukaan air laut semakin bertambah nih guys. Di satu sisi, pencairan es ini menyumbang banyak bagi sains dengan mengungkapkan berbagai makhluk hidup yang selama ini tidak diketahui karena membeku di antara es dan juga tanah. Namun, di sisi lain, pencairan es ternyata membuat negara-negara kepulauan dan daerah dataran rendah terancam tenggelam. Tuh, gimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ketemanan keluargamu agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!